Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Karena PT Bank QNB Indonesia TBK melayangkan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU terhadap Direktur Utama PT Sri Rezeki Isman TBK atau Sri Teks Iwan Setiawan Lukminto dan anak usaha perseroan PT Senang Karisma Tekstil. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Semarang dan dalam petitumnya Bank QNB meminta agar PN Semarang mengabulkan permohonan PKPU sementara terhadap Iwan beserta istri dan Senang Karisma Tekstil paling lama 45 hari terhitung sejak putusan A-Kuo. Bank QNB menuntut agar tim pengurus memanggil PT Senang Karisma Tekstil Iwan dan Megawati serta kreditor untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 sejak putusan PKPU sementara A-Kuo diucapkan. Inilah pergerakan harga Sri Rezeki Isman hingga penutupan di akhir pekan ini terkoreksi 1,84% dan diperdagangkan di level Rp160 per unit saham.